Khabit Humas Polda Jawa Barat menyampaikan, walaupun TA sudah dipulangkan, namun TA ada kewajiban untuk melapor dua kali dalam jangka waktu satu minggu. TA kini hanya berstatus sebagai saksi. Sementara untuk tiga mucikari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu AH, RJ, dan MR, hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kini tim cyber dari Direkturat Polda Jawa Barat akan mendalami dan mengembangkan pencarian terhadap nama-nama lain. Karena tiga tersangka ini diketahui memiliki jaringan prostitusi online yang cukup luas di seluruh Indonesia. Sementara masih dilakukan pemeriksaan, untuk TA sendiri masih diminta keterangan sebagai saksi dan wajib lakukan. Yang tiga orang itu masih ditetapkan, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sedang didalami untuk pengembangan-pengembangan selanjutnya yang terkait prostitusi. Ini akan didalamin ya sama tim cyber dari Direkturat Polda Jawa Barat, ini akan didalamin untuk dibuka semuanya yang ada di handphone, kemudian jaringan-jaringan gitu. Terima kasih telah menonton!